Bekas cakaran di punggung is jadi bukti perlawanan Nia, Indra tak bisa mengelak. Nia Kurnia Sari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu, Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Nia Kurnia Sari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiyarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyuk karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, jikata Heru. Malam itu, Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya.